Bisa sejumlah masa yang terdiri dari puluhan orang tua, kami sepetang mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Cimahi. Masa menuntut untuk dihapuskannya sistem zonasi peterimaan siswa yang dianggap merugikan para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sambil membawa poster puluhan masa yang terdiri dari para orang tua, kami sepetang mendatangi gedung DPRD Kota Cimahi. Mereka menuntut agar sistem zonasi penerimaan siswa baru segera dihapuskan dengan alasan para orang tua susah untuk menyekolahkan anak-anaknya. Cimahi, anak saya, Cimahi Tengah, anak saya Muhammad Calman mau masuk ke SMP tahun ini, jonasi masuk ke SMP 1. Itu juga susah masuknya juga tergeser-geser, tapi mudah-mudahan itu juga masuk. Cimahi Selatan itu yang masuknya cuma, apa, SMA cuma yang dekat salah, satu SMA. Terdekat, tapi tidak masuk. Kalau tidak masuk, anak saya mau ke sekolah kemana? Nggak ada lagi sekolah di situ. Kalau di tiap loran ada sekolah, ya nggak apa-apa lah ada zonasi. Kadang, si zonasi, anak saya nggak keterima ke SMA yang terdekat. Terus mau ke sekolah di mana? Nggak boleh sekolah anak saya. Namun sayang, aspirasi yang akan disampaikan kepada Komisi 4 TPRD Kota Cimahi tidak menempatkan tanggapan. Karena anggota komisi sedang tidak ada di tempat.